Di depan sedang jelas tinggal bayar, tinggal di desa, Bidang di BGD. Bapak Kepala Pesmas minta laporan kehamilan Bidang itu bukan kepada teman-temannya Bidang. Minta laporannya kepada Pak Besi. Kalau perlu minta laporan secara tulis. Apakah Bidang tersebut ada-ada di lokasi 1 dari 2 perjalanan. Tadi disampaikan oleh Ibu ya Riana, katanya ya Bidang juga manusia biasa, sama seperti kita juga manusia biasa. Akan tetapi, kalau memang Bidang-Bidang itu misalnya ada hal-hal yang mendesak olehnya, lakukan koordinasi dengan koordinator Bidang. Sehingga digampang sesuai dengan harapan di teman-teman. Ini yang ditutup oleh teman-teman bukan materi, Pak. Hanya kasut yang terjadi di Pak Kabel. Oleh karena itu, lakukan koordinasi kalau perlu dilakukan sementara untuk pergantian sehingga di kampung tidak terjadi seperti yang terjadi hari ini. Kemudian persoalan disiplin. Ini yang ditanya oleh Ibu ya Riana. Saya mohon maaf, bukan mengguruhi Bapak-Bapak. Selama ini yang terkesan disiplin kan hadir ketatuh waktu Bapak. Jatuh 8 hari, Bidang BGD hadir, Jatuh 12 siang pulang. Bukan itu yang mengguruhi dengan disiplin. Disiplin adalah tanggung jawab. Tadi disampaikan, kalau memang ada pasien tidak mau juga harus melangkan kembang, sampai menjauh mana tanggung jawab seorang Bidang. Bidang harus mendampingi di dalam mobil. Itu utamanya tanggung jawab Bidang. Bukan dengan HP. Kemudian, saya sangat sependapat yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan dan teman-teman dari LSM. Disiplin itu baru cekat, apabila kepada yang disiplin itu kita berikan reward penghargaan. Akan tetapi kepada yang disiplin itu berikan sanksi. Jangan seperti orang Belang Bangku, Bapak. Sebelah dihijak, setelah dihijakkan. Jangan. Kalau perlu orang Belang Bangku seperti orang Belang Bangku. Orang Jawa Belang Bangku beda dengan orang Aceh, Bapak. Kalau orang Aceh, terakhir, terakhir dihijak, Bapak. Tidak. Sanksi administrasi, sanksi tahan gaji, sanksi apapun yang jelas ini, kalau kita ingin meningkatkan disiplin. Kemudian yang terakhir, harapan saya sebagai kesimpulan. Yang pertama, tadi telah disampaikan oleh Ma Sahudi. Saya juga tidak sepertapa hari ini, tadi laporan dari Kepala Bidang katanya, tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bangka Gerut sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya sebagai penyakit medis ini? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya. Kecamatan Bangka Gerut sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya sebagai penyakit medis? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya. Pentingnya, seolah Bidang. Bidangnya dikampokkan di sana adalah posyandu. Di posyandu ada. Kan posyandu itu, kegiatannya yang bisa dilakukan persoalan mengisi anak, ibu pemamil, imunisasi, kan di posyandu. Nah, itu difungsikan. Posyandu, saya tidak tahu bahwa ada kegiatan posyandu, atau tidak, ini tidak perlu lagi dikanggapi. Kemudian, Yang kedua, itu saran kesumpahkan tadi dari Gerak, bahwa laporan tadi dari Pak Tadis, bahwa dokter kita masih kurang, lakukan kebijakan bapak. Terutama, dokter-dokter itu harus hasil dan berada. Lakukan kebijakan bapak, apakah dilakukan secara ablus, atau bagaimana koordinasi dengan rumah sakit, dalam hadapanis. Yang kedua, JPNS dan BNES, selesai ini saya akan langsung berlaku kepada bapak-bapak. Kenapa harus menemukan ini? Mereka harus menjembatkan bapak. Sementara saja, pengawal-pengawal tidak ada lagi. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa, jawaban dari KTP, Saya paham hal itu. Menurut saya tidak ada alasan, kalau memang curupan masyarakat sangat muda saat dilakukan bapak-bapak. Tapi alasan secara biasa sih, bisa saya terima. Tapi ini akan saya lapor, para bapak-bapak bupati, pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, dulu saya dekat bapak. Saya akan langsung berlaku, berlaku, kita menjemput dengan persoalan dokter-dokter-dokter. Saya mencoba, ini hanya semua. Bahwa dulu sepatan, bahwa, BNES kesatuan akan melakukan koordinasi dengan rumah sakit, tentang penempatan dokter-dokter. Karena dia memakai tataannya dulu dokternya penyedihan. Itu pengolah ya. Nah, saya baru tahu hari ini bahwa, dikebaikmu diri ke PRN dengan kemerdokter. Saya baru tahu hari ini, baru mengetahui hari ini komitmen. Kita kesepakatan dulu di dalam ruangan, baru hari ini saya tahu bahwa, apa yang disepakatan di dalam ruangan, dokternya ada di dalam ruangan tidak dilaksanakan. Namanya Bapak, menjumpai rumah sakit, kakaknya rumah sakit mereka berkeberadaan. Iya Pak ya. Baru tahu siapa ini. Apa yang disepakatan? Nanti, Ibu Erdiana ini jangan salahkan, Sinten 2. Sinten 2 saja baru tahu, ya ini Bapak, saya tadi telah berisi kepada Filipina, ini hasil koordinasi dulu apa? Saya tadi ingin terjawab. Itu bisa jawab. Saya ingin terjawab. Sama ini kefokus koordinasi kita, karena yang mau pilih hadir pada saat pasang tidurnya, itu adalah hasil yang tiga. Bukanlah yang tiga dalam setekan, kan sudah ada yang terjadi, tapi saya ingin berkongsi tiga. Saya mau tahu gitu. Sebenarnya kan ada santa dibawah bidangnya Sinten 2. Tapi itu juga di dalam. Kemudian, memang koordinasi mudah di ucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kemudian, sakit, ini apa yang disampaikan oleh Pak Tia, sebenarnya itu dengan fintech. Saya sendiri tahu ini Bapak, beberapa angkatan yang merangkai, berjawab, berbeda, saya hanya menyarankan kepada Bapak Kepala Binas, memang anggaran dirunakan jelas satu-satunya di luarang. Jadi, yang seharusnya, tapi mudah-mudahan ini telah dilakukan. Lepas di teg itu, setelah melakukan, mereka kalau perlu Bapak, itu dipanjang itu harus mempaparkan, apa yang ditemui di sana. undang asisten dua, biar asisten dua bisa memahami, apa yang menyebutkan. Karena asisten dua, termasuknya merekomendasi, untuk memperkimpangkan berangkat, sehingga pimpinan, mengizinkan itu berangkat. kemudian, yang terakhir, kejadian hari ini, masalah, usul bayi, kasus bayi menindah dalam mobil, mudah-mudahan ini, kejadian pertama, ini adalah berupakan kejadian yang terakhir. Terima kasih atas.